Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan bantuan hibah kepada ribuan lebaga pendidikan formal maupun non-formal. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Pejabat Bupati Pasuruan Andrianto di pendoponnya Wijingesti Wangani Gusti pada Senin pagi. Bantuan hibah tersebut diberikan kepada 5.642 lembaga untuk lembaga pendidikan formal meliputi TK, RA, SD, MI, SMP, dan MTS. Sedangkan lembaga non-formal meliputi kelompok bermain, pospaut, PKBM, Madrasa Dinia, maupun PPK. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp80 miliar lebih, di mana bantuan tersebut dialokasikan sebagai bantuan operasional pendidikan atau BUP, rehab ruang kelas, sarana-persarana dan utilitas sekolah, penyediaan infrastruktur TIK, pembangunan ruang kelas baru, serta kegiatan yang lain. Sementara itu Pejabat Bupati Pasuruan Andrianto berharap agar bantuan hibah tersebut benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata pada peningkatan layanan pendidikan di Kabupaten Pasuruan. Apa-apa ini betul-betul sampai kepada penyelingan semuanya bisa dimanfaatkan, terutama adalah dikiragasi moral kita yang benar, itu kita bisa di Kabupaten Pasuruan kita tingkatkan. Ini penting sekarang teman-teman sekarang. Ada satu ilustrasi yang sangat bagus sekali, bagaimana seorang guru sebagai seorang orang tua itu memberikan sebuah contoh. Dan ilustrasi ini kalau saya sampaikan, barangkali mungkin penyelingan bisa menadaskan air mata. Karena saya juga mungkin sulit berbata atau saya tak peran untuk persoalan-persoalan semacamnya.